Halo guys jumpa lagi dalam tutorial Samlondo kali ini kita akan membahas tentang memindahkan aset crypto dari exchanger ke exchanger yang lain kita akan membahas dari Indodex Indodex kita pindahkan ke toko kripto khususnya adalah aset doge tentu kita harus login dulu login ke masing-masing akun toko kripto maupun Indodex nah setelah masuk kita akan melihat aset kripto kita aset doge kita kita lihat dulu kita cari ya disini ada pencarian di Indodex kita cari saja doge oke kemudian kita klik nah ini adalah aset doge sudah ada disini kemudian kita akan mengirimkan ya mengirimkan ini tentu kita harus ke wallet kita lihat dulu di sebelah sini ada wallet kita klik walletnya nah kemudian ke aset sebelah kanannya ada doge kita klik kemudian kita close nah disini ada menu terima doge terima doge coin kirim doge coin dan riwayat ya berarti kita akan mengirim kita ke kirim doge coin nah disini jumlah yang akan kita kirim berapa misalkan kita akan memindahkan sebelum itu kita lihat dulu perhatian warningnya minimal pengiriman doge adalah 10 10 doge maksimal pengiriman adalah 90 ribu doge per hari kemudian biayanya biaya pengiriman ini adalah 5 doge dipotong dari jumlah pengiriman kemudian doge akan masuk ke wallet yang dituju dompet yang dituju itu berkisar 60 menit nah tolong diperhatikan ini untuk menaikan limit nanti ada bisa klik disini menaikan limit mengajukan lagi nanti ada limitnya diperbesar maka kita mengajukan dengan mengirimkan data kemudian nama rekening kemudian nama rekening pekerjaan perusahaan akun media sosial kemudian mau limitnya berapa ya kemudian ini alasannya apa alasannya nanti dituliskan juga kemudian setuju dan dikirim oke karena kita akan mengirim kecil enggak banyak maka kita tulis dulu disini misalkan jumlah doge yang dikirim misalkan 100 doge ya 100 doge maka biaya penarikan sudah dipotong sudah dipotong disini lima kemudian terima bersih 95 kemudian disini ada alamat penarikan alamat penarikan kita akan melihat dulu alamat penarikannya di exchanger toko kripto kita perbesar dulu ke dompet saldo kemudian kita lihat disini ada doge ada doge kemudian disini ada storan ya kita pilih yang storan oke storan doge pada toko kripto settingnya ada seperti ini ada kripto ada idr jadi kalau kita ingin mentransfer uang rupiah kita belikan doge ke idr nanti ada tujuannya mau pakai apa kirim uangnya gupe mandiri dana link aja shopee shopee tetapi kita karena tapi karena kita ingin memindahkan dari doge coin indodex ke doge kripto maka kita pilih yang ini kripto kemudian disini ada alamat ya ada alamat ini adalah alamat wallet doge kita ya doge kita yang ada di toko kripto ini kita salin kita salin copy kemudian kita masukkan ke doge coin yang ada di indodex nah pilih alamat penarikan nah ini sudah ada jika belum ada maka klik alamat baru kita hapus dulu aja alamat yang lama hapus sekarang kita kita buat alamat baru oke ini jangan lupa ini disalin ya disalin kemudian di paste disini ini di hapus dulu kemudian kita paste nah ini menggunakan google autenticator yang ada di yang sudah di install di handphone ini adalah pengaman kita masukkan google autenticatornya yang indodex ya oke ada konfirmasi ke email kita akan buka email kita akan buka email ada konfirmasinya oke ini adalah proses ini adalah proses sudah selesai mentransfer dogenya mentransfer dogenya 95 ya dogo crypto masih pending untuk untuk konfirmasi permintaan permintaan ini silahkan klik link berikut nah ini ini kalau konfirmasi sungguh-sungguh dikirim disini tetapi kalau dibatalkan klik link yang dibawah oke sekarang disetujui konfirmasi penarikan berhasil dikonfirmasi permintaan penarikan anda akan diproses dalam beberapa menit ke depan terima kasih jadi ini sudah selesai untuk pengirimannya nanti kita tunggu nah ini ada riwayatnya kita cek tadi mengirim sekarang riwayat ini sudah ada tanggal 13 Januari kemudian jenis withdraw 100 doge kemudian status disetujui nanti akan ada konfirmasi disini ya sesuai tanggal ini pernah tanggal 6 November sudah pernah mengirimkan untuk yang tanggal 3 Januari sekarang 13 Januari itu menunggu konfirmasi 60 menit oke nanti kita tunggu saldonya saldo doge nanti kita lihat di riwayat penyetoran oke guys ini waktu sudah berjalan sekarang kita akan cek apakah doge sudah terkirim nah ketika kita masuk ke Indodex ini sudah ada notifikasi kita cek notifnya penarikan 95 doge telah selesai berarti ini berhasil nah kita juga cek ke email kita oke kita perbesar dulu update nah ini ada tulisan toko kripto deposit berhasil kita klik saja deposit berhasil dear user Anda telah berhasil melakukan deposit doge pada scan scan dengan jumlah 95 doge jika aktivitas ini bukan dilakukan oleh Anda sendiri mohon rubah kata sandi berarti ini sudah berhasil ada email dari toko kripto kemudian notif notifikasi pada Indodex juga sudah muncul sudah selesai sudah berhasil sekarang kita lihat riwayat storan ya ke saldo dompet saldo ke dompet lalu ke riwayat storan dan penarikan oke kita perbesar sukses 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 doge jumlah 95 pada waktu sekian-sekian oke guys ini sudah selesai prosesnya saran jika ingin melakukan memindahkan aset kripto jika ingin mencoba pertama kali kalau bisa jangan terlalu besar dulu untuk mencobanya dulu dan selalu memperhatikan berapa biaya dari exchanger menetapkan biaya memindahkannya demikian guys semoga berhasil sukses selalu semoga kripto semakin bertumbuh salam samlondo selamat terima kasih